Bermain game di laptop saat ini sudah semakin populer, namun ada keterbatasan dalam menggunakan laptop, yaitu dari segi hardware-nya. Tidak seperti desktop, yang hardware-nya bisa di-upgrade sesuka kita, di laptop hanya memori dan hard disk saja yang bisa di-upgrade. Oleh karena itu, dalam video ini kami akan menunjukkan beberapa cara untuk meningkatkan performa bermain game di laptop tanpa melembatkan proses upgrade hardware. Cara yang paling pertama dan wajib dilakukan adalah meng-update driver laptop Anda. Dengan meng-update driver ini, sudah bisa dipastikan ada peningkatan performa, walaupun mungkin tidak banyak. Jadi jika Anda belum pernah sama sekali meng-update driver laptop Anda semenjak pembelian, kini saatnya Anda meng-update driver laptop Anda. Cara kedua, untuk meningkatkan performa bermain game di laptop Anda adalah meng-overclock GPU-nya atau video card-nya. Yang menjadi perhatian di sini adalah, tidak semua laptop bisa dilakukan overclocking. Tapi, ada juga beberapa model laptop yang sudah dipersiapkan untuk proses overclock ini. Saat melakukan overclock, satu hal penting yang harus Anda ingat adalah, jangan serakah. Artinya, saat Anda menaikkan core clock atau memory clock, naikkanlah secara bertahap dan sedikit demi sedikit. Ingat pula dengan konsekuensinya, bahwa saat meng-overclock ini, laptop Anda akan menjadi lebih panas. Oleh karena itu, pastikan pendinginan pada laptop Anda berjalan secara maksimal. Langkah berikutnya akan kami hadirkan di video selanjutnya.